Buat kalian yang sering sakit perut, terutama di ulu hati dan kadang-kadang menyebar, bingung dan khawatir rasanya, kira-kira ini sakit apa ya? You need to watch this video. Welcome to the doctor's office, real people, real stories. Hari ini saya bersama dengan Feby nih. Aduh, Feby ini ceritanya agak mengenaskan ya, kalau kita bisa bilang, teman-teman semua yang sakit perut perlu dinonton video ini. Karena tadi kita baru ngobrol sebentar, ternyata ceritanya lumayan pelik. Dan hari ini walaupun ternyata Feby itu penyakitnya cukup banyak ya, kita akan fokus ke penyakit yang utama aja, yaitu nyari perut dan gangguan pada ulu hati. Oke, Feby apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah, sekarang sudah jauh membaik. Sekarang sudah jauh membaik, sip, senang dengernya. Oke, buat teman-teman nih, kita mau dengerin dulu cerita Feby. Tadi awalnya berawal dari nyari perut ya, kayaknya hampir semua orang kan sakit perut, terutama di ulu hati itu pasti orang mikirnya, yaudah ini mah biasa lah, kalau orang anak geng, zaman now, apa-apa good, apa-apa good gitu kan. Nah, kamu juga ngerasain gitu nggak sih? Atau gimana cerita kamu? Boleh dispil sedikit dong? Iya, jadi singkat cerita, awal mula sakitnya itu karena puasa. Tapi ini sebenarnya nggak menyalahkan puasa itu tadi ya, cuman mungkin karena ada riwayat. Jadi karena puasa, jadi makannya agak terbatas kan. Jadi awal mulanya itu mual-mual, ngerasa mual-mual, karena kirain itu gas dari lambung. Ikea itu bisa dibilang GERD kan. Nah, udah dari situ kirain GERD, cobalah minum yang biasa dapet dari rumah sakit atau dokter, itu Lanzoprazole. Lanzoprazole, udah coba untuk minum Lanzoprazole, udah habis beberapa strip obat, tapi kok masih ada keluhan ya, gitu, masih sakit, segala macem. Ini berapa lama? Dan udah kayak gitu ditanggung. Lanzoprazole itu untuk sakit ini sebulan. Sebulan itu coba minum Lanzoprazole, terus minum juga obat yang ini inpepsa ya dok? Inpepsa, oke. Yang sirup warna pink. Betul, betul. Buat teman-teman yang belum tahu, inpepsa itu sukrafat. Jadi dia untuk melapisi lambung ya. Nah, karena kiranya lambungnya udah parah gitu kan, jadi dicoba kasih obat itu. Tapi makin sakit, makin hari makin sakit, sampai akhirnya di bulan, itu awal mulanya itu kan udah ada keluhan itu bulan Februari. Nah, bulan Maretnya itu kan puasa. Nah, bulan Maret itu baru coba mulai ke dokter. Oke. Ke dokter, terus kasih tahu lah keluhan yang dikeluhin selama ini. Sakit, nyeri ulu hati, terus sesek, terus mual, muntah. Dan itu masih yang, masih belum separah yang nantinya pas IGD ke beberapa kali. Oke. Udah gitu dokter cuma bilang, oh mungkin Gerd kamu lagi kampul aja gitu katanya. Nanti kita resepin obat. Udah gitu pulang. Terus beberapa hari kemudian, ribunya itu makin sakit gitu dok yang gak bisa ditahan banget di luati. Sampai gak bisa makan, gak bisa ngomong. Akhirnya dibawa ke IGD. Dibawa ke IGD, katanya udah dehidrasi banget. Karena kan muntah terus kan, mual, muntah, mual, muntah. Akhirnya dehidrasi, diinfus, sama diinjek obat lambung juga tetap di diagnosa, Gerd. Oke. Nah, sorry nih, tapi saya cut sedikit. Berarti dari awal kamu minum plasoprazov, sampai kamu cek ke beberapa dokter, itu totalnya udah berapa dokter ya? Bila itu cuma Gerd, cuma Gerd, cuma Gerd, udah berapa dokter ya? Empat dokter kayaknya, empat dokter umum. Empat dokter umum ya? Itu posisi belum ke UGD ya? Atau termasuk dokter yang di-UGD juga? Oh, udah termasuk dokter IGD. Oke, nah berarti ini pesan penting nih buat teman-teman ya, mungkin jika ada keluhan jadi ulu hati yang gak membaik, apalagi kasusnya seperti Febi tadi, udah satu bulan loh ya, dia bolak-balik, bolak-balik, minum obat lambung, tidak ada perbaikan. Apalagi, kalau teman-teman tahu, lansoprazov itu salah satu obat lambung yang bisa dibilang cukup kuat lah. Dan ternyata diberikan, masih juga belum ada perbaikan, bahkan makin parah. Oke, sampailah kamu di UGD, dan akhirnya apa yang membuat kamu merasa, wah, kayak udah gak tahan lagi nih, kayaknya mesti diperiksa, lebih lanjut deh. Nah, singkat cerita itu, sampailah Pak. Lebaran dok, Lebaran hari pertama. Eh, H-1 lebaran. Jadi, itu udah sakit banget. Sakit banget, gak bisa ditahan. Udah nangis-nangis terus kan karena sakit gitu. Dibawa ke UGD, langsung, itu tadi dok, didiagnosa batu-batu, tapi itu masih observasi kan. Nah, disuruh tes darah, segala macam, tes urin, dan lain-lain. Semuanya normal. Oke, semuanya masih normal. Terus katanya, yaudah kamu opnam aja, Feby. Kalau untuk darah dan urin itu normal. Oke. Belum ada, gak ada indikasi apapun. Jadi, makin bingung tuh dokternya. Karena, kayaknya kalau misalnya, jadi kamu ini sakit apa ya sebenarnya gitu. Akhirnya, dokternya udah gak ada pilihan lain, disuruh opnama. Oke. Nah, opnama itu, awalnya saya masih gak mau. Karena, mungkin kayak, mau lebaran kan besoknya, mau pulsa sama keluarga gitu. Jadi, saya gak mau opnama. Akhirnya, besoknya, besoknya itu, sakit lagi kan. Gak jadi pulang, gak jadi pulang ke tempat orang tua. Akhirnya, ke UGD itu, sore, pagi deh, pagi ke UGD, terus dokter bilang, ini harus di, harus di USG, segera mungkin. Dan kamu harus opnama. Gak ada, alasan apapun lagi gitu. Karena, ini udah sakit, udah kita injek obat anti nyeri, dan lain-lain juga, kamu gak ada perubahan. Oke dok, yaudah kalau gitu, gimana, baiknya aja. Akhirnya, udah, di USG, masih tetap normal. Belum ada, kayak, belum ada kayak, indikasi yang terlalu urgency gitu dok. Oke, berarti, ini coba saya recap ya, berarti kamu sempat, dua kali ulesnya, dua-duanya dinyatakan, masih normal ya. Cuman, hasil darah, hasil urin juga masih normal, tapi kamu udah berada kesakitan, terus juga tadi, sempat kita bahas, sakitnya itu, lebih ke arah, kanan atas ya. Justru sekarang, ulu hatinya itu, udah berkurang, nyerinya, dan sekarang, mana pindah ke jari, perut kanan atas. Nah, biar kita tahu, biar teman-teman juga tahu, ketika kamu sakit perut seperti ini, kamu di handle oleh dokter spesialis apa, dan apakah dirawat bersama dengan dokter spesialis yang lain, atau cuma satu, atau gimana itu? Oke, jadi setelah dari IGD itu, langsung dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam, untuk cek ini sebenarnya sakitnya apa, gitu. Nah, dari dokter penyakit dalam juga, bilang, batu umpedu kemungkinan. Nah, kenapa? Jadilah itu di USG beberapa kali. Nah, setelah dari penyakit dalam, dirujuk ke dokter bedah digestif, untuk konsul, apakah penyakit yang ada di dalam, bak harus diangkat atau tidak. Ya, benar itu. Batu umpedunya perlu dilakukan. Setelah dari dokter bedah digestif, ya, dia kan, dia lihat hasil USG, dan lain-lain itu, katanya memang, yang terlihat cuma polip kecil, di USG, di dua USG itu, dilihat cuma dua polip kecil, jadi, dokter bilang, kalau misalnya ini, kayaknya ukurannya masih kecil, dan tidak perlu di operasi. Mungkin kamu bisa konsumsi obat aja. Saya bilang, saya udah, dua bulan bolak-balik rumah sakit, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi, saya minta solusi lagi, dok, bagusnya kayak gimana gitu. Ya udah, dikasih schedule untuk, ya udah, coba kita lapar skopi aja, biar tahu sebenarnya di dalam itu apa. Akhirnya, lapar skopi, sebelum, sebelum, ada tindakan operasi itu, kita dirujuk ke dokter anestesi dulu. Ternyata, waktu itu, dia total untuk, untuk, untuk skopi. Nah, ini buat teman-teman yang, belum familiar, sama istilahnya, tadi kan kamu sempat mention, ada namanya polip ya. Jadi, polip itu adalah, benjulan kecil, biasanya dia bertangkai, agak menonjol, dan di dalam kantung opedu, atau di daerah perutnya. Terus, disarankan dokter untuk operasi lapar skopi. Jadi, lapar skopi itu adalah operasi tekniknya lebih kecil, kita buat sayatan minim, dengan bantuan mesin, dengan tujuan, kita ingin mengangkat, apapun yang ada di dalam, menjadi masalahnya. Dalam kasus Feby ini, polipnya lah, yang dianggap mengganggu di awal. Polip ini sebenarnya, terjadi pada kantung opedu, ada, tapi agak jarang pada usia muda. Nah, makanya, saya pengen tahu nih, pas Feby dengar, wah ada polip, terus perlu operasi, di pikiran kamu apa? Apalagi hari itu, kalau sesuai pengejelasan kamu, hari halbaran harusnya ya. Nah, itu, di pikiran kamu apa sih? Gimana sih? Gitu loh. Ini penyakit apa? Kalau untuk perasaan sih, sebenarnya ada takutkan sih, sedikit. Karena kan laparoskopi itu, cukup asing ya. Iya. Tuh. Walaupun tahu tindakannya, cuma tindakan kecil, dia juga, sudah pernah operasi usus, untuk masuk ke ruangan operasi. Cuman, itu nggak tahu kenapa, mungkin karena dia di bagian, di bagian tengah-tengah, di senternya, badan kita ya. Jadi, umur, aja sih sedikit. Menar itu, semuanya aman. oke, akhirnya, bius total, kemudian, kalau kamu ingat, operasinya itu, berapa jam, seingat kamu? Wah, seingat saya sih, kayaknya, jam sembilan, masuk ke ruangan operasi, terus, jam sepuluh mulai tindakan, keluar dari ruangan itu, mungkin jam dua belas, atau jam satu, ya, satu siang, terus, udah siuman, siumannya, tapi kayak masih, setengah-setengah gitu dok, akhirnya kan masih, masih ada, obat, ngantuk, obat bius, masih ada obat biusnya, baru-baru sadar banget, itu jam, jam 4, jam 5-an, baru siuman. recovery-nya, lumayan lama ya, bisa disimpulkan, memang, average laparoscopy, dengan dugaan, semuanya lancar dan baik, biasanya adalah sekitar, 3 jam, ya, kurang lebih 3 jam, sampai 3 setengah jam, jadi cocok tadi, masuk jam 10, eh, jam 9, kita akan jam 10, selesai jam 1, atau jam 2, lancar, kemudian recovery, nah, tadi kita sempat ngobrol juga, mungkin teman-teman yang lain, tadi belum sempat, dan dengar juga, bahwa, ternyata, setelah dilakukan, selesai operasi, biasanya ya, buat teman-teman yang belum tahu, apapun benjolan dalam tubuh, ketika diangkat dari dalam tubuh, kita akan melakukan yang namanya, periksaan PA, ya, jadi periksaan PA itu adalah, kita melihat nih, jaringannya diambil, atau benjolannya diambil, ini, terbuat dari apa, atau apakah ada, zat tambahan di dalam situ, misalnya, apakah amit-amit ada keganasan, atau misalnya ada peradangan, dan lain-lain, dan akhirnya, dilakukan hasil PA, dan kebetulan, Febi tahu hasil PA-nya, ternyata hasilnya apa, Feb, biar teman-teman pada tahu nih, ya, hasilnya ternyata, infeksi kronis, kantung, empedu, jadi di dalam kantung, ada muncul, kayak sejenis lumpur, gitu, dan udah infeksi, ini dia nih, teman-teman ya, jadi, bayangkan selama 2 bulan, mungkin proses infeksi, dan radang itu, terus terjadi, dalam tubuh Bebi, dan akhirnya, sampai menumpuk, tadi sampai ada kata lumpur, ya, nah, lumpur itu, kalau dalam masalah kantung, itu menandakan, berarti infeksinya sudah cukup lama, biasanya 1 bulan, atau 1 bulan setengah, cocok dengan kasus Febi, ini 2 bulan lebih, kemudian itu biasanya, menyebabkan jadi perutnya, tidak hilang-hilang, jadi, buat teman-teman yang memang, jadi perutnya, kerasa, koma lakin hari, makin berat, terus juga, dikasih obat, 6-4, nah, teman-teman harus cek, lebih detail lagi, dan saya sarankan, mungkin saya pengen tanya juga nih, ke Febi, apakah sempat, saat melakukan pemeriksaan itu, kan ke 4 dokter ya, sempat mencari second opinion nggak, misalnya, kalau tadi kan kasusnya dokter umum semua ya, pernah nggak ke dokter spesialis bedah langsung, atau misalnya ke dokter yang lain gitu, untuk mencari pendapat kedua gitu, Febi? Kalau waktu itu sih, kondisinya, karena kondisinya nggak memenuhkan dok, jadi, nggak sempat cari, beberapa dari pihak keluarga, itu sarankan untuk minum cuka apel, tapi saya bilang, saya punya, punya sakit lambung, takutnya cuka apel itu, berdampak sama, lambung kan, jadi kayak nanti makin, nggak jelas gitu, akhirnya yaudah, nggak diminum cuka apelnya, cuman kata orang-orang sih, cuka apel bisa membantu, untuk menghancurkan, bed umpedu kalau misalnya, oke, oke, sip, nanti saya tampung dulu nih, karena ini menarik tentang, cuka apel ya, karena cukup banyak sekarang, yang konsumsi cuka apel tersebut, oke, akhirnya setelah selesai kamu, melakukan pemiksaan PA, dan akhirnya ternyata ketahuan nih, wah, ini mulailah terbentuk bibit-bibit, batu pedu, dan juga infeksi kantong pedu, itu total kamu dirawat, berapa lama, dan kira-kira dilakukan tindakan tambahan, apalagi nggak? Rawatnya itu, rawat inap, terus tanggal 26-nya, recovery-nya selama di rumah sakit itu, total-total 4 hari, dok, 4 hari ya, oke, sebenarnya, setelah 1 hari, 1 hari setelah lapar skopi, itu sebenarnya udah boleh pulang, cuman karena kondisi kemarin ngedrop, karena tensinya rendah, jadi dokter saranin untuk jangan pulang dulu, gitu, jadi di-extend 1 hari. Ya, ini penting, karena kasus baby waktu itu, udah muntah-muntah, nggak ada yang masuk, akhirnya terjadi dehidrasi, mungkin tensi juga ikut turun, pasti udah pusing, sakit luar biasa, dan untungnya, kebetulan lancar ya, semua operasinya, terus juga diberikan obatnya juga baik, dan setelah hari keempat pulang itu, apakah kamu langsung bisa aktivitas seperti biasa, atau butuh waktu berapa lama tuh, biar teman-teman tahu kira-kira, kalau saya habis tindakan atau operasi, butuh waktu berapa lama sih, sampai optimal lagi gitu. Setelah pulang itu, masih belum bisa berkegiatan, kayak untuk kegiatan normal ya, karena masih ada rasa yang mengganjil di perut, karena mungkin, apa ya, beradaptasi gitu dok perutnya, karena udah gak ada kantung pedu. Terus masih ada rasa perih, jahitan dari laparaskopinya, terus untuk makan juga masih, kemarin masih terganggu sih, masih ada rasa mual, munut. Tapi kata dokter, kemarin itu hal yang normal, karena perut saya masih harus beradaptasi gitu, karena kan udah gak ada yang nyaring makanan lagi di perut kan, jadi kayak gitu. Tapi untuk sekarang, udah minggu kedua, semuanya normal sih, udah normal. Oke, nah ini penting juga nih, biar teman-teman tahu, dari dokter badan digestifnya, atau mungkin dari Departemen Gizi, karena saat dirawat kan pasti diberikan asuman gizinya khusus ya, apalagi operasi pedu. Ada pantangan gak untuk makanan setelah recovery, ataupun ada tambahan dari dokter gizinya mungkin, atau dari dokter badan digestifnya? Kalau untuk kemarin, sebelum operasi itu kan, Feby nanya ke dokternya, ini terjadi karena apa ya dok gitu? Kata dokter sih, karena konsumsi makanan-makanan yang mungkin bisa dibilang jorok, atau makanan yang bersifat apa ya, banyak lemaknya, terus makanan pedas juga bisa. Nah, tapi yang yang lebih berdampak itu lemak sih, makanan-makanan yang mengandung lemak. Makanan yang mengandung lemak kan banyak ya dok, kayak kulit ayam aja tuh, itu mengandung lemak, kayak kulit kati, kayak gitu. Benar-benar. Mungkin karena saya terlalu sering makan junk food, makan junk food, kayak gitu. Berarti dari pengalaman kamu sendiri, terus untuk setelah para-paraskopi, jenis-jenis makanannya memang karena junk food, terus juga makanan-makanan yang memang instan, gitu ya, memang kondisi lemaknya cukup tinggi ya. Iya. Iya, betul dong. Buat teman-teman yang gak tahu, fungsi dari kantong pedu sendiri itu membantu tubuh kita mencernal lemak. Jadi logikanya, semakin banyak lemak kolesterol yang ada di dalam tubuh kita, si kantong pedu itu akan kerja lebih keras. Sampai akhirnya, kantong pedunya tidak mampu lagi mencernal lemak dan kolesterol, dia mengedap jadi batu dan akhirnya bikin peradangan. Contohnya pada kasus baby. Padahal, sebenarnya, sekarang itu memang trendnya udah mulai bergeser nih. Dulu kalau kita bilang penyakit-nyakit pedu biasanya tuh di atas 40 tahun. Tapi sekarang ternyata di bawah 35 itu udah mulai banyak yang terkena masalah-masalah batu-batu salah satunya mungkin karena faktor makanan tadi. Tapi setelah operasi ada larangan khusus atau ada patah khusus mungkin? Kalau dari dokter sih itu tadi dok karena udah gak ada kantong empedul, gak ada yang menyaring lemak lagi, jadi harus mengurangin makanan yang mengandung lemak. Dan high processing food kayak makanan instan segala macem. Terus young food juga dan lebih perbanyak minum air putih aja sih biar livernya gak bekerja terlalu keras. Benar, benar. Buat teman-teman yang penasaran sebenarnya kantong empedu itu kalaupun diangkat tidak masalah ya karena yang membentuk cairan empedu itu adalah liver kita. Nah, cuma betul kenapa disarankan mengurangi makanan berlema? Karena tadinya ada yang tampungan tambahannya gitu lah. Kalau di rumah ada tampungan air atau torrentnya gitu ini diilang. Jadi langsung masuk dari liver kita langsung dicerna ke saluran pencernaan. Makanya dikurangi makanan-makanan berlema. Oke, sekarang udah sehat. Terus apa yang kamu rasakan sekarang? Apakah semuanya udah normal lagi? Atau rasa lemes? Atau mungkin ada gejala apa setelah recovery dari penyakit empedu ini? Kira-kira gimana, Bebe? Ada, dok. Untuk seminggu setelah laparoskopi kemarin masih ada keluhan, masih ada nyeri di ulu hati, makan masih ada rasa mual. Tapi untuk untuk porsi makan juga kayaknya ada agak sedikit berbeda. Karena dari porsi yang misalnya porsi biasa itu jadi kayak setengah porsi gitu. Dan tapi makin hari kondisinya makin membaik sih, dok. jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sip. Senang dengernya. Kalau udah membaik, semoga sehat terus. Nah, buat Bebe nih, kalau misalnya bisa balik nih mungkin ya 6-7 bulan sebelum kamu mau bilang ke diri kamu sendiri dan biar teman-teman juga yang nonton apa satu tips yang kamu mau kasih tips kesehatan buat diri kamu 6-7 bulan yang lalu atau buat teman-teman semua terkait jangan sampai nih kamu begini-begini nanti bisa kena penyakit empedu loh. Gimana nih? Concern saya pertama sih kalau untuk diri saya sendiri ya dan untuk teman-teman juga tipsnya hindari banget itu stress karena salah satu pemicu penyakit itu dari sini dari pikiran karena kita gak bisa kontrol pikiran jadi larinya ke fisik kayak gitu terus yang kedua emm olahraga sih olahraga maupun olahraga ringan maupun olahraga berat yang penting ada aktivitas terus yang ketiga itu mungkin kurangin banget jajanan yang mungkin kita liat enak tapi gak tau kondisi tubuh kita bisa terima atau enggak gitu sih dok dan mungkin emm pola-pola yang udah yang buruk-buruk kayak tidur begadang kayak gitu itu bad banget bad habit banget dok mungkin karena saya dulu kayak gitu dok jadi baru kena dampaknya tuh baru sekarang gitu itu sih yang saya rasain bener banget terima kasih karena hal-hal yang awalnya kecil bila ditumpuk makin lama makin besar dan akhirnya one day bisa timbul penyakit dalam hal ini penyakit pedu nah buat Febi juga ini biar teman-teman tahu nih dan biar makin terasa gitu ya kalau misalnya sakit kemarin kalau kamu totalin dari awal sampai setelah operasi sampai recovery ini pertama saya pengen tanya kamu bayar sendiri BPJSK atau asuransi pribadi dan kalau kamu tahu nominanya berapa juga boleh dong dispil di sini biar teman-teman kebayang sakit itu mahal ternyata iya bener banget bener banget jadi kalau untuk biaya itu ada ada yang bayar pakai asuransi BPJS ada yang bayar pribadi jadi waktu awal-awal itu pengobatan di IGD itu obat injeksi segala macam itu bayar pribadi itu total mungkin bisa sekitar 400 sampai 500 ribu dok untuk injeksi obat lambung infus dan obat-obatan obat yang diminum gitu cuman untuk biaya laparoskopi itu kebetulan bisa di cover sama BPJS jadi saya dibantu BPJS tapi untuk kalau dokter bilang biaya kesehatan itu mahal itu bener banget dok karena saya kan udah mungkin udah banyak banget ngelewatin ya hal-hal soal sakit ini jadi bener-bener sehat itu mahal banget apalagi kita harus jaga pola makan yang kita konsulnya juga harus sehat itu juga ya begitu lah betul betul karena sebenarnya buat teman-teman yang penasaran Febi itu sakitnya lumayan banyak dan variatif cuman yang memang baru terjadi dan jangan sebetul jadi lagi lah penyakit-penyakit lainnya adalah penyakit empedu gitu ya jadi siapa tahu nanti kita bisa sharing lagi tentang penyakit Febi lainnya kalau teman-teman mau penasaran penyakit Febi lainnya apa bisa komen nanti di bawah ya nanti kita akan bikin follow up-nya dari podcast ini gitu tapi thank you banget Febi atas waktunya buat teman-teman yang menonton juga saya doakan saya selalu banyak retikinya dilancarkan segala usahanya jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan klik tombol follow dan subscribe untuk video kesertaan lainnya biar kita bisa ketemu lagi di video berikutnya The Doctor's Office Podcast Real People, Real Stories Selamat malam semuanya